Setelah diguyur hujan beberapa waktu belakangan ini, langit di Pulau Jawa tampak cerah tanpa awan. Setidaknya hal itu yang dirasakan pada hari Selasa dan Rabu 20 Maret kemarin. Hal ini juga menjadi perbicangan hangat di kalangan warganet. Sebagian besar mempertanyakan apakah ini pertanda bahwa musim kemarau sudah dimulai? Terkait hal itu, Deputi Bidang Meteorologi PMKG Gus Wanto menuturkan bahwa berdasarkan data PMKG, pada Selasa siang kemarin daerah Pulau Jawa memang rata-rata tidak tertutup awan hujan. Adapun daerah yang diliputi awan dengan potensi hujan ringan hanya berada di daerah sekitar Semarang, Jawa Tengah. Terkait awal musim kemarau, Gus Wanto mengatakan bahwa pada Maret hingga April 2024 merupakan musim pancaroba, yakni masa ketika musim hujan mulai berkurang dan musim kemarau dimulai. Namun musim kemarau di Indonesia tidak berlangsung begitu saja, melainkan akan dimulai secara bertahap. Rinciannya, pada Maret 2024 musim kemarau sudah dimulai meski hanya terjadi di 10 zoom atau hanya 1% wilayah Indonesia. Lalu pada April 2024, daerah yang mengalami musim kemarau akan naik sebanyak 13% menjadi 100 zoom. Selanjutnya, daerah yang mengalami kemarau akan bertambah 19% menjadi 233 zoom pada Mei 2024. Kemudian puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada Juli dan Agustus 2024. Puncak musim kemarau ini akan terjadi di 77% wilayah Indonesia yang terdiri dari 534 zoom. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!